Otre, yuk Sekarang kita akan belajar tentang Fungsi komposisi dan inverse Pertama kita akan belajar tentang Fungsi atau pemetaan Apa sih fungsi atau pemetaan itu Fungsi pemetaan dari A ke B Dari hiburan A ke hiburan B adalah Relasi yang memasangkan Nah ini ada yang memasangkan Relasi yang Memasangkan setiap anggota A Setiap anggota A Tepat satu Tepat satu anggota B Jadi setiap anggota A tepat satu anggota B Jadi disini anggota A nya Tidak boleh nganggur Harus ada pasangannya Tepat satu Misalnya A ke satu Ini berarti A pasangannya Satu Terus B ke berapa misalnya B ke empat atau B ke tiga Boleh lah ya Misalnya B ini Nah ketiga sini Nah itu berarti B pasangannya Tiga gitu kan ya Atau lagi boleh misalnya C ke empat Nah C ke empat Misalnya C ke empat Juga pasangannya lagi ya kan Atau boleh lagi nanti misalnya D Nah D kemana D ke dua D ke dua boleh D ini ke dua disini boleh Nah gitu ya Sip Ini sudah dimasukkan dalam bentuk apa? Fungsi Ini sudah termasuk fungsi Atau peme Tahan Karena apa? Setiap anggota A Jadi anggota A nya gak ada yang nganggur Tepat satu ke anggota B Ya Tepat satu gak anggota B Jadi gak boleh A nya itu nganggur Jadi artinya Dan gak boleh Ada dua Misalnya gini Misalnya nih Yang gak boleh itu gini bro A Ini A ya Saya udah punya A A itu ke satu Ya Tapi A nya itu juga ke Kedua Nah situ juga Artinya apa? Disini melanggar Kata-kata nih Tepat satu anggota B Ternyata disini A nya Memetakan kedua Ya gak? Jadi ini gak boleh nih Nah ini gak boleh disini Ya Sip Ini gak boleh Walaupun B nya bener nih Misalnya B nya Dari B ke tiga B nya bener ya Gak boleh Ya kenapa? Disini ada yang A tidak memiliki peraturan A ke satu Iya kedua juga iya Ini namanya selingkuh Jadi tidak boleh selingkuh nih ya No selingkuh Nah ini Kenapa ini gak boleh? Karena dia seselingkuh Biar gampang lah ingetnya ya Selingkuh Nah atau mendua Atau poligami Ya Ini gak boleh Ya ini gak boleh Ya karena Tepat satu Ya Terus berikutnya lagi Seandainya nih Seandainya gini A Itu temennya A itu tiga Atau temennya dua Boleh lah Ya Terus berikutnya lagi C C itu punya temen satu Temennya itu satu si C Nah seperti itu A temennya kedua C temennya ke satu Seperti ini Nah B nya kan jomblo itu Ya gak? B nya sendirian Nah ini gak boleh juga Ya jadi dia tidak boleh Dia tidak boleh apa? Jomblo Jomblo Giri ya Jadi dia tidak boleh selingkuh Dan tidak boleh jomblo Jomblo Jadi no No selingkuh Dan no jomblo Harus setia Pokoknya ya Jadi ini artinya apa? Dua ini Dua pemetaan ini Ini dan ini Ini dua-duanya ini Ini dan ini ya Ini dan ini Ini A B A B A B ini Dia tidak termasuk Fungsi Bukan fungsi Bukan Fungsi Kenapa bukan fungsi? Karena dia selingkuh Dan jomblo Tidak boleh selingkuh Dan tidak boleh jomblo Ngerti? Ngertinya Contoh mas Contoh boleh Lihat Disini ya Mana contoh? Wah ini dia contohnya Jawa sekali ya Contoh Di antara himbunan pasangan Berurutan berikut Manakah yang merupakan Pemetaan Ingat? Tidak boleh selingkuh Dan tidak boleh jomblo Ini dia Gampang kok Lihat nih A ke satu B ke tiga C ke lima B ke empat Wah ini Ini selingkuh nih Kenapa selingkuh? B sudah ke tiga B ke empat lagi Tidak boleh ini Ya tidak? Berarti ini salah Karena selingkuh Lagi yang sini B ke tiga A ke empat C ke satu D ke lima Oh boleh ini Ya kan ya Tidak ada yang selingkuh kan B A C D Coba lihat depannya aja Yang paling gampang A A Wah ini A A Tidak boleh Selingkuh Ya kan A B C Oh B B B lagi nih Tidak boleh Selingkuh Ya kan Yang sini A B C B lagi Wah B selingkuh terus nih ya Tidak boleh Ya kan ya Berarti yang benar Cuman yang ini Yang B di sini Pilihannya Oke 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 Jadi tidak boleh selingkuh Ya Lanjut Lanjut Kalau gambarnya gini Coba yuk Jadi gambar berikut Manakah yang fungsi pemetaan Nah ya lihat Fungsi pemetaan mana Yang A Yang A ini Tidak Kenapa Karena B nya itu jomblo Nah Tidak boleh ada jomblo Ya tidak Berarti ini salah Nah gitu ya Terus berikutnya lagi Yang B Ya benar nih Ya kan Yang B A ke R B ke P C ke P Eh B ke Ki C ke P Ya kan Boleh nih Boleh coba Yang ini Yang ini Jomblo Ini jomblo Ini selingkuh Tidak boleh Ini selingkuh Ini jomblo Tidak boleh Ini Wah poligami Banyak sekali Ini ke P Iya Ke Ki Iya Ke R Iya Direbut sama dia sendiri Tidak boleh Yang ininya Poligami Yang ini jomblo Yang boleh Berarti yang benar Cuman apa Yang B Oceri Oceri Itu pengertian Dasar tentang apa Fungsi Gitu ya Oke Berikut saya tambahin Saya tambahin Oke Sebentar bro Dari ini Dari seperti ini Saya tambahkan Nanti yang A Itu A A disitu Disebutnya daerah asal Nanti ya A Daerah asal Jadi A Disitu Itu impunannya apa A Terus B Terus C Terus D Udah gitu ya Nah B C D ini Namanya daerah asal Daerah Asal Atau Biasanya disebutnya Domain Nah gitu Terus B B itu Yaitu 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Gitu ya Ini namanya daerah Hasil Daerah Eh daerah Kawan Sorry Daerah Kawan Atau Kodomain Kalau tadi domain Ini kodomain Kodok main Kodomain Sip Terus yang Yang berikutnya Nah ini kan sudah nih A daerah asal B daerah Domain Kodomain Atau daerah kawan Nah yang kena Yang kena panah Yang kena panah ini Yang kena panah itu 1 2 3 4 Yang kena panah ini Adalah Daerah Hasil Jadi 1 2 3 4 1 2 3 4 Ini daerah Hasil Daerah Hasil Daerah hasil Atau Disebutnya Range Atau Range Nah gitu ya Yang belum ngerti Ulangi Yang sudah ngerti Lanjut